Budaya khatam Quran di bulan Ramadan Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Yang khatib pernah jelaskan berulang-ulang Bahwa Ramadan seharusnya sebelum menjadi bulan puasa Harus menjadi bulan Al-Quran dahulu Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fihi al-Quran Hudallin nasi ubayyinatin minal huda wal furqan Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fihi al-Quran Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran Adalah Ramadan mulia karena diturunkan Al-Quran Adalah disyariatkan berpuasa pada bulan Ramadan Faman syahidaminkum syahrah falyasumhu Di ayat ini Bahwa demi memuliakan Al-Quran Sekali lagi betapa salahnya Betapa kelirunya orang-orang yang berpuasa Tapi tidak membaca Al-Quran Dan tidak sungguh-sungguh membaca Al-Quran Seperti siapa? Seperti orang yang membakar logam Sampai membara Dia ingin membuat pedang Tapi setelah logam itu membara Ternyata tidak ditempa logamnya menjadi pedang Dibiarkan begitu saja Sama dengan orang yang berpuasa Tapi tidak membentuk karakter dirinya Dengan nilai-nilai Al-Quran di bulan Ramadan Ini tentu sebuah kekeliruan yang sangat fatal akibatnya Adapun Rasulullah SAW di bulan Ramadan Seperti apa sikafnya terhadap Al-Quran Digambarkan dalam riwayat Bukhari Sesungguhnya Jibril Memperlihatkan Quran atau membacakan Quran Kepada Muhammad SAW Dan Muhammad kemudian SAW mengulanginya Begitu terus sampai khatam Dalam satu tahun di bulan Ramadan Khatam sekali Sekali khatam dalam bulan Ramadan Kemudian pada kali yang lain Jibril membacakan Dan mendengarkan Al-Quran dari Muhammad SAW Sampai dua kali khatam Di tahun wafatnya Rasulullah SAW Dijelaskan oleh Ibn al-Athir Tentang ini semua Katanya Rasulullah SAW Dimantapkan imannya kepada Al-Quran Dikuatkan hafalannya kepada Al-Quran Dan pemahamannya terhadap Al-Quran Dipertegas kembali oleh Jibril Agar sesuai dengan standar Operating procedure dari langit Bahwa agar tidak ada kesalahan sedikitpun Dan terus setiap tahun diperbaharui Risalah Terutama Kekuatan-kekuatan yang terkait di dalamnya Sehingga tidak ada satu kata pun yang salah Tentu makna lain daripada khatam Al-Quran Di bulan Ramadan adalah Juga memantapkan kekuatan ruhiyah kita Dalam rangka membekali jiwa kita Dengan bekal yang paling mulia Yaitu Al-Quran Dan berbahagialah Orang-orang yang berpuasa Yang senantiasa membekali Kemuliaan jiwanya dengan Al-Quranul Karim Sebagaimana Yang dicontohkan juga oleh para salafus salih Bahwa Para pendahulu kita orang-orang salih Para sahabat Tabi'in 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 Para ulama Para wali-wali Allah Dan orang-orang salih Mereka semua punya kebiasaan rutin Di bulan Ramadan Meninggalkan banyak kegiatan Dan Mengalokasikan mayoritas waktunya Untuk Al-Quranul Karim Sisanya Semua pekerjaan-pekerjaan yang biasa sudah dikerjakan di luar Ramadan Banyak ditinggalkan Banyak diliburkan Demi memprioritaskan Quran di bulan suci Ramadan Beberapa contoh yang bisa khatib angkat diantaranya adalah Fa'an Ibrahim An-Nakhai Dari Ibrahim An-Nakhai kala Dia berkata Kana al-aswad Yakhtimul Qur'ana fi Ramadana Fi kulli laylatayini Al-aswad katanya Kata Ibrahim An-Nakhai Khatam Qur'an Setiap dua malam Dua malam sekali Dia khatam Qur'an Dua malam sekali Dia khatam Al-Quran Tentu Orang-orang soleh yang sudah sangat merasakan Kehebatan dan kedahsyatan Membaca Qur'an Tidak akan pernah Kenyang Untuk terus Menyerap Menyerapkan kolbunya dengan Al-Quranul Karim Dan tentunya juga sangat dirasakan Terutama Bagi mereka-mereka yang ingin agar doanya semakin tajam Agar firasatnya semakin tajam Agar semua yang terkait dengan spiritualnya semakin kuat Sehingga semakin terang kolbunya dalam menjalani hidup Dan tidak banyak mengalami kesulitan dan rintangan Terima kasih telah menonton